PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sejak 4 bulan terakhir ini, air tak lagi mengaliri rumah warga karena warga menolak untuk membayar bulanan lantaran kondisi air. Martin berharap seharusnya di usia ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, warga dapat merdeka dari air bersih dengan dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan tersebut. Serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dijelaskannya, selama ini masyarakat masih memanfaatkan air sumur gali untuk kebutuhan sehari-hari yang ketika kemarau kerap kekeringan. Sekretaris Desa Sungai Toman, Fadli, merespon keluhan warga tersebut yang berjanji pihaknya akan mengecek langsung fasilitas PAMSIMAS yang mengaliri 50 rumah warga. Selain itu, pemerintah Desa Sungai Toman juga akan menggelar rapat musyawarah di desa bersama perangkat RT dan tenaga teknis guna mencari solusi persoalan air PAMSIMAS ini. PAMSIMAS ini awal dibangun di tahun 2017. Selesai 2017 itu tidak langsung beroperasi karena instalasi jaringan untuk masyarakat belum dibuat. Nah, tahun 2019 dilakukanlah pembuatan jaringan ke masyarakat dan 2020 baru berjalan. 2020 berjalan ini berapa bulan berjalan, Mas? 2020 itu sekitar sebelum-belum puasa, berarti sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu terakhir berjalan, itu 3 bulan berjalan. Sudah memasuki bulan puasa, tidak berjalan lagi. Kenapa itu? Karena kualitas airnya, kita tahu sendiri, kualitas airnya masyarakat banyak mengeluh. Karena tiap bulannya masyarakat harus dipungut biaya Rp50.000 untuk biaya per bulannya. Dan ketika masyarakat membayar, ada peluhan dari masyarakat karena kualitas airnya yang kurang baik. Tidak layak konsumsi ya? Tidak layak konsumsi ada berbau juga karena kalau diendapkan seharian dalam rumah itu ada berminyak-minyak kayak begini. Kami pemdesi, Wak, karena berhubung kan kami juga pemdes menikmati kemarin, Wak, dalam jangka 3 bulan berjalan itu. Nah, saya juga tidak paham macam mana kondisinya. Tapi yang pastinya itu, Wak, untuk di lingkungan saya kemarin airnya tidak kuning. Tapi tidak tahu juga kalau di kondisi lain. Terlebih lagi kemungkinan kan sumur kami itu kan masih kecil, Mas. Cuma sumur-sumur dari desa kemarinnya itu. Nah, jadi kemungkinan kalau ke depannya kami mau rapat dulu di desa, rapat musyawarah. Itu juga mau dicek juga sekalian, Mas, apa benar itu untuk penyalurannya ke masyarakat itu airnya masih kurang bersih. Kami juga mungkin memanggil tenaga teknis kalau memang disepakati dalam musyawarah. Dari Kabupaten Tanjung Cabung Timur, Eko Wijaya, melaporkan.